Intro Belum kita mulai, yang belum subscribe, klik tombol subscribe Bagi yang belum, aku tunggu itu sekarang 5, 4, 3, 1 Tanya, kok gak ada duanya? Kok gak ada duanya? Iya, soalnya kamu gak ada duanya bang Halo teman-teman, sobat pelaut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel saya, DBS Tutorial Baik, kali ini untuk tutorial kali ini Saya akan menjelaskan mengenai Bagaimana pengisian checklist pada saat jaga berlabuh Kita punya checklist sesuai dengan standar perusahaan Itu checklist berlabuh jangkar ya Jadi kapal pada saat berlabuh jangkar itu Selain kita jaga di anjungan Kita harus menuliskan checklist seperti ini Ya, jadi ada checklistnya ya Jadi disini ada hancurin checklist Yang akan kita isi setiap kali jam jaga Jam jaga saya 12.04 kebetulan Jadi kita mengisinya per jam dengan mengambil data dari posisi kapal Dari gyro heading Standar kompas Kemudian baringan kapal yang terdekat yang berada pada posisi kita Baik teman-teman, kita memasuki caranya ya Jadi ini saya sampaikan cara penulisannya pada checklist untuk standar perusahaan Baik, disini sudah ada checklist Sesuai dengan standar perusahaan Jadi untuk pengambilannya kita ambil per jam Jadi kebetulan saya jaga 12.04 pada tanggal 4 Februari 2020 Jadi checklist ini kita tulis per jam Sudah saya siapkan jamnya Jam 1 sampai jam 4 Kemudian data yang akan kita tulis Pertama Heading pada gyro Heading pada magnetic kompas Atau standar kompas Kemudian posisi kapal Kemudian Posisi kapal yang berlabuh Yang paling dekat dari posisi kita Kemudian jarak dan baringan Posisi tersebut Kemudian rimaknya ya Kapal berlabuh ya Kemudian desain untuk perwira jaganya Oke, data-data tersebut kita bisa ambil dari Radar Seperti ini Kita bisa menentukan Baringannya dengan menggunakan IBL nya ya Kita bisa Kita bisa Tunjukkan baringannya dengan IBL Kemudian jaraknya bisa dengan PRM nya ya Di sini Perbesar perkecil sesuai jarak Kapal yang paling dekat pada posisi kita Jadi di sini sudah ada Jaraknya 0.3 5 ini Cable ya Kemudian ini Baringannya Jadi kita akan menuliskan ke Checklist Jadi tadi baringannya Atau kita ambil Hero dulu 241.2 Kita tuliskan 241 0.2 derajat Kemudian dari magnetik kompas Kelihatan ya Dari kamera gak kelihatan ya Saya langsung saja 251 derajat Kemudian selanjutnya Posisi kapal Kita ambil dari GPS seperti biasa Tidak nampak dari jauh ya Kita perdekat saja Kita langsung saja Tuliskan mesinnya 0.6 derajat 51.17 Sera Karena kita Berada di lintang selatan 112 derajat 46 0.69 Timur Seperti ini teman-teman Kemudian nama kapal Yang terdekat dari kita Sementara ini adalah Red Rover Dengan baringan 142.4 derajat Dengan jarak 0.353 Kabel 1 142.4 derajat 2.4 derajat Jaraknya 0 0.353 0.353 Oke penulisannya seperti teman-teman Untuk checklist berlabuh jangkar Setelah itu kita Tuliskan Keterangannya itu kapal berlabuh ya Kemudian untuk periwala jaganya Send Pada Kolom Para Muali menjaga gitu Ya Oke seperti itu untuk penulisan checklist Pada saat kita berjaga Kapal berlabuh Jadi selain dari GPS Hiding JRO radar Pedoban standar Kita juga bisa memantau dari EGDIS Untuk Lingkaran puter Kapal kita Kita bisa memantau Kapal kita tetap berada pada posisi Atau ada Mungkin dia bisa larat Pada saat Cuaca Buruk Seperti angin kencang Ya Kita kontrolnya lewat sini Demikian teman-teman Video kali ini Untuk cara penulisan checklist Pada saat Kapal berlabuh Jadi ini Masukkan aja Apa Sebuah referensi aja Buat periwala jaga Oke Semoga bermanfaat Sebelumnya Selain penulisan checklist Kita juga harus menuliskan Pada Deck Logbook Jadi Setiap kali kita jaga Selalu menuliskan Situasi Keadaan cuaca Dan posisi kapal Pada saat berlabuh Dan dituliskan Kedalam Deck Logbook Seperti itu teman-teman Sampai ketemu Di Tutorial Selanjutnya Salam DPS Tutorial Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Tg B broth3rmax Terima kasih.